Sepeda motor kerap dianggap sebagai biangkeladi sejumlah masalah lalu lintas di ibu kota. Catatan Polda Metro Jaya menunjukkan dalam 4 tahun terakhir ini kendaraan roda 2 menjadi pelanggar lalu lintas terbanyak. Bahkan dalam 3 tahun terakhir korban tewas akibat kecelakaan sepeda motor mendominasi angka kecelakaan lalu lintas. Upaya mengatasi hal itu, mulai 17 Desember mendatang sepeda motor dilarang melintas di jalan Tamrin hingga jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pemprov DKI beranggapan cara itu bisa untuk mengurangi tingginya kecelakaan lalu lintas yang terkait sepeda motor. Pada tahap awal, pembatasan itu diberlakukan di jalan Tamrin mulai dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Bundaran Air Mancur Monas, serta Jalan Medan Merdeka Barat. Kebijakan ini berlaku 24 jam setiap hari, termasuk di hari libur. Larangan itu diberlakukan resmi pada 17 Januari 2015. Upaya mengatasi masalah itu, Pemprov DKI menyediakan angkutan pengganti. Kita akan menyediakan bis, bis gratis yang muter dari AI kemudian ke patung Tamrin, ke Medan Merdeka Barat, Harmoni, muter lagi alas baliknya. Dari Jakarta, Eka Pradana, Postkota TV melaporkan.